7 Kondisi Ini Sebaiknya Harus Menghindari Minum Kopi Tidak dapat dipungkiri lagi, kopi menjadi salah satu minuman favorit semua orang. Baik kopi hitam maupun minuman lainnya yang memiliki campuran kopi, memiliki rasa unik dan menambah energi kita. Terutama bagi Anda yang bekerja cukup sibuk setiap harinya, kopi dapat menjadi salah satu penahan kantuk dan penyemangat pagi Anda. Meskipun begitu tidak semua orang bisa menikmati kopi karena ada beberapa kondisi baik usia dan kesehatan yang sebaiknya tidak terlalu sering atau tidak mengonsumsi kopi sama sekali. Berikut adalah 7 Kondisi Yang Sebaiknya Harus Menghindari Minum Kopi Yang Pertama, Wanita Hamil Selama masa kehamilan, wanita sebaiknya tidak minum kopi karena kandungan kafein dalam kopi dapat meningkatkan detak jantung bayi yang belum lahir. Selain itu, kopi yang dikonsumsi dalam jumlah berlebih juga dapat meningkatkan risiko keguguran. Sebaiknya batasi konsumsi kafein maksimal 200 mg per hari selama masa kehamilan atau seterah dengan 1 hingga 1,5 cangkir per hari. 2. Anak-anak Kopi tidak boleh diminum anak-anak karena mereka masih sangat rentan dengan efek dari kafein dalam kopi. Efek ini lebih dapat ditahan oleh orang dewasa namun tidak dengan anak-anak. Hindari anak-anak dari minum kopi karena efek kafein dapat terjadi dalam jangka panjang. 3. Kondisi Sakit Saat kondisi tubuh sedang sakit, salah satu yang biasa dianjurkan adalah istirahat yang cukup. Hal ini menyebabkan kopi sebaiknya tidak dikonsumsi karena dapat membuat orang sulit tidur dan tidak beristirahat. Kopi juga dapat membuat perut sakit sehingga menyebabkan mual dan muntah. 4. Kondisi Tekanan Darah Tinggi Jika Anda adalah seseorang yang memiliki tekanan darah tinggi, maka sebaiknya Anda menghindari minum kopi. Hal ini karena kopi dapat meningkatkan tekanan darah dan memberi energi ekstrak yang berlebih sehingga tidak baik dikonsumsi mereka yang memiliki tekanan darah tinggi. Meskipun demikian, kopi juga tetap dapat dikonsumsi pemilik tekanan darah tinggi, namun tidak lebih dari 3 cangkir per hari. 5. Penderita Sakit Mah Bagi Anda yang memiliki sakit mah, iritasi usus, atau gastritis, sebaiknya hindari minum kopi karena kafein dalam kopi dapat meningkatkan asam lambung dan membuat lambung mudah iritasi. Jika masih ingin menikmati kopi, pastikan Anda makan cukup dan kondisi perut tidak kosong sebelum minum kopi. 6. Penderita Osteoporosis Kopi termasuk salah satu minuman yang tidak ramah untuk tulang. Kandungan kafein dalam kopi juga dapat meningkatkan pengeluaran kalsium bersama dengan urin. Itulah sebabnya kita sering buang air kecil setelah minum kopi. Bagi penderita osteoporosis, batasi konsumsi kopi hingga 2 cangkir per hari saja. Yang terakhir, Penderita Kolesterol Tinggi Bagi penderita kolesterol, sebaiknya hindari minum kopi tanpa filter berlebihan karena dapat meningkatkan kolesterol LDL, yaitu jenis kolesterol jahat. Hal ini juga disebabkan oleh kopi tanpa filter yang biasanya mengandung zat KVOL dan KVSTOL yang dapat meningkatkan kolesterol jahat dalam tubuh. Itulah 7 kondisi yang sebaiknya harus menghindari minum kopi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe betul langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pendebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!